Pemirsa Tim Gabungan Independen Mencari Fakta TGIF Tragedi Kanjuruan memanggil Ketua Umum PSSI. Tim Gabungan Independen Mencari Fakta hari ini memeriksa PSSI terkait tragedi kanjuruan. Selain PSSI, TGIPF juga menjatuhalkan pemeriksaan terhadap LPSK dan PT Liga Indonesia Baru. Seorang korban tragedi kanjuruan yang kritis 10 hari dirawat di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar Malang meninggal dunia. Korban ialah Helen Prisela, 20 tahun, warga Dusun Banjarpatoman, Dampit, Kabupaten Malang. Selain keluarga, manajer tim Arema Ali Fikri dan wali kota Malang Suti Aji menunggu jenasa yang masih menuju transit kamar jenasa. Dengan meninggalnya Helen, total korban tewas tragedi stadion kanjuruan mencapai 132 orang. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan beserta jajarannya datang ke kantor Kemenkopol Hukam untuk dimintai keterangan terkait tragedi kanjuruan. Terut hadir lembaga perlindungan saksi korban dan perwakilan TV swasta. Pemeriksaan dipimpin langsung Menkopol Hukam Mahfud MD selaku Ketua Tim Gabungan. PSSI bertanggung jawab atas pengawasan seluruh klub sepak bola yang berlaga di tanah air. Untuk dievaluasi apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Kita yakin tidak ada yang sempurna, PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan-masukan, perlu usulan-usulan dari semua lapisan masyarakat. Ini tokoh-tokohnya sudah kumpul semua. Sebelumnya di Surabaya, Jawa Timur, dua tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan diperiksa penyidik di Treskrimumpolda, Jatim. Keduanya ialah Ketua Panpel Pertandingan Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisnu. Sementara tiga tersangka lain belum diperiksa karena menunggu permohonan didampingi penasehat hukum. Tim Liputan Ainews melaporkan.